Intro Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Bupati Semarang Bapak Haji Basari STMSI Yang terhormat Kasih Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Semarang Bapak Muhammad Harun Ar-Rashid SA Yang terhormat Bapak Camat Tengaran Bapak Dewan Tolaksono Widakdo SSTP MM Yang terhormat Direktur Sekolah Tinggi di Rosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember Gurunda Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Yang terhormat Gurunda Al-Ustaz Syafiq Riza Hassan Basalamah MA Kemudian para jajaran pengurus yayasan DPP dan Dewan Asatidah Pesantren Islam Al-Irshad Tengaran Yang kami muliakan Hadirin yang kami muliakan Pada hari ini Bertempatan dengan Tanggal 23 Juli 2022 Masehi Kita berkumpul dalam acara Serah Terima dan Pertemuan Wali Santri Baru Pesantren Islam Al-Irshad Tengaran Tahun Pelajaran 2022-2023 Yang tentunya Banyak rasa syukur yang dapat dipanjatkan Karena kita bisa hadir Di hari yang ditunggu-tunggu Hari yang mendebarkan Membahagiakan dan mengharukan Karena Ananda pada hari ini Masuk Pesantren Islam Al-Irshad Demi menuntut ilmu Acara yang selanjutnya adalah Serah Terima Santri Baru Secara simbolis Dari perwakilan Wali Santri Baru Kepada pengurus Pesantren Islam Al-Irshad Bismillahirrohmanirrohim Dengan ini Kami Selaku orang tua Wali Santri Awak Santriwan Santriwati Baru Tahun Pelajaran 2022-2023 Menyerahkan Putra Putri kami Untuk ditarbiah Dibimbing Dan dididik di Pesantren Islam Al-Irshad Tengaran Sesuai ketentuan yang berlaku Kami yakin dan sadar Bahwa tanggung jawab pendidikan utama Putra Putri kami Akan terus melekat pada pundak kami Oleh karena itu Kami akan terus berupaya Memberikan konstribusi dan kerjasama yang baik Bagi keberlangsungan Proses tarbiah Putra Putri kami Di pesantren ini Semoga Cita-cita mulia kami Untuk memiliki anak soleh dan soleh Dapat terwujud Dengan izin Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Dengan memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami berharap Kami berharap taufiq Kesabaran Dan petunjuk Dalam mengemban amanah Tarbiah yang berat ini Kami sadar Tarbiah dan dakwah Merupakan ibadah yang mulia Tentu ujian akan datang menghampiri Kami berharap doa Dukungan Dan kerjasama yang baik Dari Bapak Ibu Orang tua wali Untuk menggapai sukses terbiah Mengantarkan santriwan Santriwati Menjadi Pribadi Yang salih Dan salihah Teriring harapan Periduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Senantiasa Menyertai Kita semua Dilanjutkan dengan penanda tanganan MOU Kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Hassan Basalamah MA Selaku perwakilan orang tua Wali Dan Ustaz Tarik Abdad Didampingi dengan Mudir Tarbiah Al-Ustaz Ujang Pramudiarto LCMPDI Selaku pengurus pesantren Islam Al-Irsyad Bismillahirrahmanirrahim Yang Saya hormati dan muliakan Semua Pengurus pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Dan semua pejabat Pemerintahan yang hadir di tempat ini Dan juga untuk semua Para wali Santriwan dan Santriwati Dan untuk semua Santri-Santriwati Yang hadir di tempat ini Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi Tatimu salihat Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh Yang karena Nikmatnya Kebaikan-kebaikan Menjadi sempurna Pesantren ini Berdiri Dan terus memberikan Kontribusi Itu karena Nikmat yang Allah Berikan kepada kita Kita pun Para orang tua Dapat Menitipkan Anaknya Di tempat ini Juga karena Kebaikan Allah Kepada kita Maka hendaklah kita Semua bersyukur Dan berterima kasih Dan berterima kasih Atas semua Yang Allah berikan Allahumma Untuk keluarga Untuk keluarga beliau Untuk istri Isteri beliau Untuk putera Puteri beliau Dan untuk seluruh Sahabat Nabi Semoga Allah Meriduin kita Bersama mereka Amma ba'at Mewakili Para wali santri Dan santri wati Yang pertama Anak ucapkan kepada Pengurus Santina Alirsyad Jazakumallahu khairan Semoga Allah Memberikan Balasan yang baik Buat kalian Kami sadar Bahwa Masa yang ada Itu semakin buruk Zaman yang kita Hidup di zamannya Semakin jelek Nabi kita A.S. pernah mengatakan Ma min zamanin Illa walladhi ba'dahu Syahrun min Tidak ada Satu masa Kecuali yang Sesudahnya Lebih buruk Daripada yang sebelum Sampai kalian Berjumpa Dengan Tuhan Kalian Ini Mengisyaratkan Tentang Betapa Beratnya Orang tua Dalam Mendidik Anak-anaknya Untuk menjadi Anak-anak Yang soleh Dan solehan Oleh karena itu Kami para orang tua Yang merasa Membawa tanggung jawab Yang berat ini Akhirnya harus memilih Tempat sekolah Buat anak Walaupun jauh Sebagian kita Dari luau Pulau Menempuh perjalanan Berhari-hari Demi masa depan Anak Dan dari Seribu lima ratus Yang mendaftar Di pesantren ini Kita kembali Bersyukur Ternyata Anak kita Termasuk Dari lima ratus Yang diterima Di tempat ini Maka sekali lagi Kami katakan Jazakumullahu khairan Namun Ketika anak tadi Membacakan Serah terima Kita para orang tua Harus tahu Bahwa Tanggung jawab Yang utama Tetap berada Di pundak kita Gelak tak kalah Kita dibangkitkan Pada hari kiamat Kita tidak Membawa Apa-apa Dari yang kita Miliki Di dunia ini Kita akan Ditanya oleh Allah Azza wa Jal Tentang Semua Nikmat Yang Allah Berikan Kepada kita Dan kita Akan ditanya Pula Dengan Semua Tugas Yang Allah Berikan Kepada kita Apakah kita Sudah jalan Dengan Dengan Benar Sebagian kita Mungkin berpikir Hendak Menyalahkan Pesantren Tempat Anaknya Sekolah Itu para orang tua Harus tahu Kenapa yang lainnya Sukses Kenapa yang lainnya Berhasil Kenapa yang lainnya Jadi soleh Soleh Dan kenapa Anak kita tidak Maka kita harus Mengevaluasi Diri kita Allah Azza wa Jal Mengatakan Ya ayuhal Labina amanu Ku Anfusakum Wahlikum Nah Wahai Orang-orang Yang beriman Jagalah Diri kalian Dan keluarga Kalian Dari api Raka Sebuah tugas Yang berat Sebagian orang tua Berpikir Hanya Urusan dunia Anaknya Dia berpikir Bagaimana Anaknya Menjadi orang Yang sukses Memiliki Jabatan yang tinggi Dihormati Di masyarakat Menjadi orang Yang kaya Raya Padahal ada Tugas Berat Menyelamatkan Diri kita Dan keluarga kita Dari api Raka Ada sebuah Ungkapan Dari Amr bin Qais Al-Mullai Dia mengatakan Mungkin akan ada Seorang wanita Yang menggugat Suaminya Di hadapan Allah pada hari Kiah Apa kata Perempuan ini Ya Rabbi Hatha Zawji Wahai Rabku Ini Suamiku Ada apa Dengan Suamimu Dia ini Nggak pernah Ajarin aku Nggak pernah Mendidik Dia cuma Menjadi mesin Mencari uang Dia hanya Bawa Roti Dari pasar Maka para orang tua Jangan hanya Sibuk Mencari uang Kita lihat Di bawah Ada tulisan Yang harus Kita bawa pulang Apa tulisannya Merajut Harmoni pendidikan Bersama Menggenggam Harapan Jangan Jangan berpikir Dengan meletakkan Anaknya disini Selesai tugas kita Pesantren Ini bukan Pabrik Yang mungkin Akan keluar Baju Dengan standar Yang sama Ketika kita Bikin baju Enggak Maka para orang tua Terus Berusaha Untuk Mutaba'ah Mengikuti Perkembangan Anaknya Bersinergi Dengan Ustadz-ustad Yang ada Dengan pengurus Yang ada Nggak ada lagi Cerita Anak Didik Melaporkan Gurunya Masya Allah Sedih Kita ya Ketika seorang Anak Melaporkan Gurunya Yang rela Meninggalkan Keluarganya Dan anak-anaknya Demi mendidik Anak-anak kita Anak ingat dulu Ketika kita SD Anak punya dada ini Sering berwarna hijau Sering dicubit Sama buku Anak punya jambang Sering ditarik Sama ustad Guru agama Dulu di SD Tapi kita Nggak pernah laporan Sama orang tua Karena kalau laporan Sama orang tua Yang ada ditambahin Karena orang tua Sudah titip Dan benar-benar Husnuzon Kepada Tempat sekolah ini Dan berusaha Untuk mengirimkan Buat biaya Anaknya Yang halal Daging mana saja Yang tumbuh Dari yang haram Neraka Lebih pantas Begitu Orang tua Yang soleh Semoga Anaknya Jadi anak yang soleh Orang tuanya Yang bekerja Untuk memberikan Nafkah Kepada anak-anaknya Yang halal Orang tuanya Di jalan Allah Anaknya sekolah Di jalan Allah Semoga dengan Seperti itu Ya Harapan kita Anak-anak Menjadi anak-anak Yang soleh Soleha Itu terwujudkan Seorang tabi'in Pernah berpesan Kepada anakku Dia mengatakan Aku benar-benar Akan menambah Ibadahku Menambah Salatku Agar Allah Menjagamu Maka kita Para wali santri Berusaha Untuk menjaga Agama Allah Mendekatkan diri Kepada Allah Tambah ibadahnya Mungkin akan dapat Berita anak bapak Punya masalah Seperti ini Apa yang kita lakukan Kita ngadu Sama Allah Kita minta Sama Allah Jala-jala Dan terus Ucapkan Doa-doa Buat anak kita Baca doanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu doa Dengan sebuah Doa mungkin Yang sebagian Kita gak pernah Baca doa itu Nabi Ibrahim Berdoa mengatakan Wajnubni Wabaniya An-Nabudan Asra Ya Allah Hindarkan aku Dan anak Keturunanku Dari menyembah Berhala Berhala Dari melakukan Kesyirikan Hampir 8 miliar Penduduk Bumi ini Yang muslim Hanya 1,6 Atau 1,7 Nabi Ibrahim Mengatakan Ya Allah Itu berhala Berhala Banyak Menyesatkan Manusia Minta Supaya Anaknya Dijaga Tauhidnya Dijaga Imannya Dari segala Kesyirikan Kemudian Doa Minta Supaya Anaknya Rajin Mendirikan Solat Nabi Ibrahim Juga Berdoa Mengatakan Ya Allah Jadikan Aku Orang Yang Mendirikan Solat Dan Dari Anak Anak Keturunanku Ada Pun Buat Anak Anak Kita Para Santri Dan Santri Wati Ketika Kita Para Orang Tua Meletakkan Kalian Di Tempat Ini Bukan Karena Kita Benci Amat Kalian Wallah Kalian Itu Zinatul Hayati Dunia Kalian Itu Perhiasan Kehidupan Dunia Ketika Kalian Di Perut Ibu Bunda Kalian Kita Para Bapak Sering Dengar Apa Yang Kalian Lakukan Di Perut Ibu Kalian Bagaimana Bahagianya Bunda Kalian Tadkala Kalian Menendang Nendang Dia Bagaimana Hari-hari Terus Dinanti Sampai Kalian Keluar Di Muka Bumi Ini Dan Ketika Kalian Keluar Kalian Lupa Dengan Proses Yang Ada Di Dalam Perut Itu Kalian Juga Nggak Ada Di Memori Kalian Tentang Bagaimana Kalian Keluar Dan Ketika Kalian Disusi Nggak Ada Anda Nggak Ingat Waktu Anda Di Perut Ibu Anda Anda Juga Nggak Ingat Bagaimana Anda Keluar Dari Rahim Ibu Anda Anda Juga Nggak Ingat Bagaimana Anda Menyusu Kepada Ibu Anda Tapi Allah Mengingatkan Itu Allah Mengatakan Ingat Ingat Ibunya Hamil Tak Konsi Perat Susah Paya Melahirkan Juga Seperti Itu Maka Kata Tauhila Bahwa Kami Menyerahkan Kalian Ke pesantren Ini Adalah Setelah Kami Berbusyawarah Setelah Kami Beristihhorah Di antara Banyak Pesantren Di negeri Kami Memilihkan Buat kalian Pesantren Ini Kami Berbaik Sangka Tempat Inilah Yang Terbaik Buat Kalian Aku Luqawli Hada Wa Astaghfirullah Li Walakum Walisa Il Muminin Wal Muminat Astaghfir Innahum Wal Ghafur Rahim Ahla TV selamat menikmati